hai 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 kali ini aku akan ngajarin kalian gimana cara mengedit di KineMaster pertama kita klik dulu tanda plusnya lalu kita pilih rasio yang 16.9 setelah itu kita bisa masukkan media atau kita bisa masukkan opening kalian terus kita klik tombol cembang setelah itu kita bisa tambahkan lagi media video yang ingin kalian buat saya menyimpainya di hai 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 juga kalian ingin menambahkan efek atau jika kalian ingin menambahkan transisi kita klik persegi warna putih ini lalu akan muncul efek transisi kita klik terserah kalian mau pilih yang mana kita akan kita akan beri tembar lagi media lalu kita pilih gambar atau kita pilih media gambar apapun itu seserah kalian kita klik lalu kita centang setelah itu kita klik lalu kita pencet yang ini sama dengan terus centang terus kita bisa tambahkan lapisan teks kita bisa beri tulisan thank you pada akhir video hai 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 atau terserah kalian bagaimana nulisnya pilih kita bisa besarkan lalu kalau tidak tidak terlihat kita bisa kasih warna latarnya lalu kita beri ikhtiar apa tidak usah nggak papa terus kita beri kita ganti fontnya setelah kalian mau pilih font yang mana terus kalian bisa ganti juga warnanya setelah kalian lalu bisa di masakan juga kita bisa beri animasi yang mudah kita pilih yang tiga kita pilih yang top saja untuk animasi keluarnya kita pilih yang mudah saja kalau kalian ingin menambahkan musik kita bisa pilih audio kita cendal kita bisa pindahkan biasanya sedikit agak tersuai dengan lafasnya lalu kita bisa klik loop panjang sampai akhir terus kalau mau ditambahin lapisan teks tulisan tangan lemparan efek atau media juga besar itu adalah tutorial gimana channel video di kinemaster terima kasih terima kasih selamat menikmati